Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di Hendra Prabowo-Bumen Di video kali ini, aku akan Membahas susu yang tepat Untuk teman-teman yang sedang diet Atau sedang mengurangi asupan lemak Seperti apakah susu yang tepat Bagi teman-teman yang penasaran Tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Sempatkan untuk menekan tombol subscribe Dan loncengnya, yuk langsung saja Kita lihat videonya Sebagian teman-teman Yang sedang menjalankan diet Atau usaha menurunkan berat badan Kerap juga mengurangi konsumsi Susu demi mencapai target berat badan Ideal, bagi teman-teman Yang berpikir seperti itu meyakini Bahwa susu dan produk susu Bisa memicu kenaikan berat badan Karena tinggi kandungan lemaknya Sebagian susu memang mengandung Lemak jenuh Tetapi juga merupakan sumber kalsium dan protein Kalsium penting untuk menjaga tulang dan gigi tetap kuat Sementara protein membantu memperbaiki jaringan otot yang rusak Tidak semua produk susu menyebabkan kenaikan berat badan Masalah sebenarnya muncul ketika teman-teman Terlalu banyak mengkonsumsi susu Yang tidak tepat untuk menjalankan program diet teman-teman Tidak semua produk susu baik untuk menjaga berat badan teman-teman Jadi teman-teman harus memilihnya yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman Nah jika teman-teman sedang mengejar target berat badan yang ideal Namun masih mengemari susu Ada beberapa tips dari aku Untuk teman-teman memilih susu yang tepat Yang pertama Pilihlah susu skim Susu skim bisa menjadi pilihan terbaik Untuk teman-teman yang sedang diet Kandungan lemaknya yang rendah Membuat kalori yang terkandung di dalam susu skim menjadi lebih sedikit Namun susu skim tetap bisa menyediakan protein yang teman-teman butuhkan Tips yang kedua Yaitu perhatikan kandungan nutrisinya Nutrisi merupakan hal yang sangat penting saat melakukan program diet Teman-teman harus memperhatikan kalori lemak karbohidrat dan protein Yang terkandung di dalam susu diet Biasanya susu diet dirancang untuk menggantikan makan berat teman-teman Pastikan bahwa kandungan nutrisi di dalam susu diet Dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian teman-teman Konsumsi protein yang tinggi dapat membantu membakar kalori di dalam tubuh teman-teman Tingkat asupan protein harus disesuaikan dengan aktivitas teman-teman juga Yang ketiga Yaitu teman-teman perhatikan rasanya Susu rendah lemak Biasanya memiliki rasa yang kurang enak dibandingkan dengan susu yang tinggi lemak Oleh karena itu Teman-teman harus memilih susu rendah lemak Yang tetap enak rasanya Agar teman-teman tidak jenuh ataupun mual saat meminum susu tersebut Tips yang keempat Teriksa asal bahan susu tersebut Saat membeli susu diet Perhatikan asal susu tersebut Kebanyakan susu diet menggunakan susu skin dari sapi sebagai bahan utama Sapi yang merumput atau diberi makan rumput atau grass feed Memiliki perbedaan kandungan nutrisi susu dengan sapi yang diberi makan biji-bijian atau grass feed Grass feed milk adalah susu yang berasal dari sapi yang diberi makan rumput tanpa adanya tambahan biji-bijian dan sebagainya Mengapa harus grass feed? Susu yang berasal dari sapi yang makan rumput atau grass feed mengandung lebih tinggi vitamin D Kemudian mengandung lebih tinggi lemak tak jenuh ganda Buah hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan sapi yang mengkonsumsi biji-bijian atau grain feed Susu yang berasal dari sapi yang makan rumput juga mengandung lebih tinggi betakarotin Betakarotin sebagai antibody yang berfungsi menjaga kesehatan mata dan kulit Selain itu, susu juga mengandung nutrisi seperti kalsium, protein, vitamin A, vitamin B, 2, dan vitamin B12 Dan yang terakhir, teman-teman perlu perhatikan dari segi harganya Pilihlah susu rendah lemak dengan harga yang tetap terjangkau atau ekonomis Dari tips yang tadi aku sampaikan, semuanya terdapat di susu laktonaskim Yang pertama kita perhatikan dari kandungan nutrisinya Laktonaskim ini mengandung rendah lemak dan bebas kolesterol Pada informasi nilai gisi, susu laktonaskim ini untuk kandungan lemak totalnya adalah 0 gram Begitu juga dengan kolesterolnya Selain itu, tinggi vitamin dan mineral Tinggi 8 vitamin seperti vitamin A, B1, B2, B9, B12, C, E, dan 3 mineral Seperti kalsium, fosfor, dan zinc Susu laktonaskim juga sebagai sumber vitamin dan mineral Sumber dari 3 vitamin yaitu vitamin D3, B6, kolin, dan mineral atau magnesium Tak hanya rendah lemak, susu laktonaskim ini tinggi akan kalsiumnya Kalsium membantu dalam membentukkan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Sumber serat pangan dan tinggi protein Protein bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh Kemudian yang kedua dari segi rasa Susu laktonaskim ini walaupun rendah lemak tetapi rasanya tetap enak Dan yang ketiga, dari asal bahan susunya Susu laktonaskim ini sudah memiliki logo grassfield Seperti yang tadi aku sampaikan Bahwa grassfield milk adalah susu yang berasal dari sapi yang diberi makan rumput Tanpa adanya tambahan biji-bijian dan sebagainya Karena susu grassfield ini akan lebih tinggi vitamin D Lebih tinggi lemak tak jenuh ganda Lebih tinggi betakarotin Dan juga mengandung nutrisi seperti kalsium, protein, vitamin A, vitamin B2, dan vitamin B12 Dan yang terakhir, teman-teman lihat dari segi harganya Susu laktonaskim ini merupakan susu rendah lemak Yang harganya terjangkau Teman-teman nanti bisa cek di link pembelian yang akan aku tuliskan di kolom deskripsi Susu laktonaskim ini diproduksi oleh PT Mirota KSM yang terletak di Jalan Raya Jogja Solo, km 9, Sleman, Jogjakarta Dan tentunya, teman-teman juga tidak perlu khawatir untuk meminum susu laktonaskim Karena laktonaskim ini sudah memiliki nomor rekristasi dari Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia Dan memiliki logo halal dari Majelis Ulama Indonesia Untuk informasi nilai gisi yang terkandung di dalam susu laktonaskim ini Teman-teman bisa lihat di samping sini Untuk penyajiannya, teman-teman memerlukan 3 sendok makan penuh Atau kurang lebihnya 30 gram susu laktonaskim Yang dilarutkan dengan air matang yang hamat Kurang lebihnya sebanyak 200 ml Jadi, untuk 1 kardus laktonaskim dengan ukuran yang 300 gram ini Kurang lebihnya teman-teman bisa habiskan hingga 10 takaran saji Pada kemasan susu laktonaskim ini tertulis Tidak untuk menggantikan air susu ibu Dan tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan Nah, jadi kesimpulannya Bagi teman-teman yang sedang menjalankan program diet Teman-teman tidak perlu khawatir untuk tetap meminum susu Karena susu laktonaskim ini sangat cocok untuk teman-teman yang sedang menjalankan program diet Dengan kandungan nilai gisi yang tetap sesuai untuk kebutuhan harian teman-teman Berasal dari susu grassfit Rasanya tetap enak Dan harganya juga terjangkau Oke, seperti itu saja untuk review laktonaskim Dan beberapa tips untuk teman-teman saat menjalankan program diet Semoga tips dari aku bermanfaat untuk teman-teman Bagi teman-teman yang masih bingung atau memiliki pertanyaan Silahkan bisa menuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah sini Bagi teman-teman yang belum subscribe Sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Tonton juga videoku yang lainnya ya Dan jangan lupa ikuti juga akun sosial medyaku di Instagram dan di Facebook di Ad Hendra Prabowo Kebumen Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Semoga teman-teman sehat selalu Sampai jumpa dan have a nice day Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!